Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anak-anak ibu kelas 8 hari ini untuk mapel bahasa Indonesia ibu akan membahas tentang masih lanjutan dari teks ulasan film sekarang ibu akan membahas tentang menginterprestasi dan menulis bagaimana teks ulasan film mari kita membahasnya pertama ada daftar isi yaitu yang pertama adalah menginterpretasi teks ulasan film yang kedua tujuan menulis teks ulasan film, yang ketiga adalah langkah-langkah dalam menulis teks ulasan film, yang keempat adalah hal-hal yang harus ada dalam teks ulasan film yang pertama dalam menginterpretasi teks ulasan film kita harus memiliki tujuan yaitu bertujuan untuk memaknai kembali maksud dan arti penting sebuah teks ulasan lalu ada arti penting dari teks ulasan film memberikan penjelasan tentang isi dan kualitas suatu film atau drama kepada masyarakat luas melalui teks ulasan masyarakat mengetahui dan mendapat pencerahan tentang isi keseluruhan suatu film atau drama beserta kualitasnya lalu ini ada beberapa aspek-aspek interpretasi dalam teks ulasan di bawah aspek-aspek ada maksud dari teks dan arti penting dari teks dalam beberapa maksud teks ada kata-kelompok kata ada kalimat dan paragraf keseluruhan isi teks dalam arti penting teks ada memberikan kejelasan dan memberikan paduan dari apresiasi selanjutnya apa sih tujuan kita menulis teks ulasan film yang pertama adalah memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang isi dan kualitas suatu film atau drama memberikan paduan kepada halayak untuk bisa menikmati tontonan itu dengan baik yang ketiga mengajak halayak untuk turut mengapresiasikan dan bersikap kritis terhadap suatu film atau drama selanjutnya dalam langkah-langkah menulis teks ulasan film yang pertama kalian harus mengetahui atau mengenali identitas catatan dari film drama tersebut film apa yang mau kalian ulas kalian harus mengenali judulnya dulu apa tema filmnya itu apa lalu yang kedua kenali latar belakang film tersebut mengenali latar belakang pendidikan sutradara reputasi prestasinya judul-judul film atau drama yang pernah digarapnya sampai pada penyutradaraan film atau drama tersebut setelah itu kalian dapat menonton film tersebut dengan baik lalu kalian mengulas dan mencatat adegan-adegan secara detail dan catat juga unsur lainnya seperti tema konflik jalan cerita perwatakan dan sebagainya yang keempat lalu kalian dapat mencermati kelebihan dan kekurangan tontonan tersebut dilihat dari berbagai unsur termasuk alasan penilaian yang kelima baru kalian menuliskan atau menunjukkan ulasan dengan format yang benar identitas film biasanya ada di judul film jenis film produser sutradara penulis naskah durasi dan perusahaan film dalam format penulisan ada 6 step yang pertama adalah identitas film maaf yang pertama adalah judul ulasan film identitasnya sinopsis analis film penilaian kualitas film dan penutup film selanjutnya ini adalah contoh dari sebuah komedi patah hati yaitu karya Raditya Dika kalian pasti tau kan Raditya Dika adalah sosok seorang komedian romantis Raditya Dika juga sebagai stand up disini judul filmnya adalah Kuala Kumal jenis filmnya adalah komedi romantis produsernya Chan Parwes CVDV Serpia sutradaranya Raditya Dika penulis naskah Raditya Dika durasi 92 menit perusahaan film Star Vision plus dan mahal kepiktur tanggal lirisnya 5 Juli 2016 kalian mungkin ada beberapa yang sudah membaca komedi romantis ini yang judulnya Kuala Kumal selanjutnya kalian bisa membacanya di video ini setelah selesai membacanya kalian tugas untuk kalian adalah minggu depan selanjutnya dipertemuan selanjutnya untuk hari ini kalian silakan melihat dan mempelajari materi hari ini tentang teks ulasan atau lanjutan dari teks ulasan yang pernah kita membahasnya sekian pembajaran dari ibu mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh